Ini bukan soal penyiraman doang, ini bukan soal tubuh pukukan doang, ini soal pembentukan cabang ke depan, dan ini kan gak kerjaan sebentar nih, paknya mesti dipikir. Jadi kan, makanya saya waktu vlog pertama ibu, saya bilang masih banyak lagi ilmu di sini yang tidak saya buka ya, karena saya lupa jelasinnya. Iya, makanya saya bilang, sebenarnya kalau banyak orang bertanya, ilmu itu justru keluar. Setiap tiga bulan, setiap tiga bulan sekali kita lihat tuh, kalau dia tumbuh bagus, tapi langsung tembak ke atas gini kan kurus tuh. Nah itu boleh tuh, sekali tunggu tiga bulan, kalau gak ada cabang yang bagus lagi di situ, udah potong lagi. Pak, misalnya gini, lalu untuk pokok itu ada tiga cabang yang naik ke atas gitu-gitu ya. Nah kemarin itu saya potong tiga, ujungnya gitu-gitu. Apakah itu, maksudnya gini, ya ada tiga, harusnya kan kalau dia kan ada satu yang tinggi, udah satu pokok itu aja yang dipotong gitu-gitu ya pak ya. Seharusnya yang dua itu aja dipotong setengah. Dua cabang itu dipotong setengah, seharusnya. Supaya ada satu cabang yang dibiarkan. Subur. Di mana ya, tadi saya jumpa juga lempat saya. Yuk kita lihat situ yuk. Oke, sambil cek lokasi. Kok gak dilihat langsung, kadang sulit juga dikasih tahunya. Sekalian nanti lihat hasil potong pucu kita itu ya. Ya, yang kemarin pak. Udah ada sebulan? Belum? Ada sebulan. Ada sebulan ya ya? Ada sebulan. Ada sebulan pak. Saya udah praktek di sana, mau saya naikkan juga potong pucu yang kemarin. Sudah saya ambil videonya pak di tempat saya. Pokoknya kesini belajar, udah gitu praktekin. Mau rutinin ya ibu ya? Iya, mau dirutinin kalau Pak Hengki nya ada waktu. Mau minta izin belajar. Setiap bulan di sini. Mau ikut? Ikut aja Pak, sekalian biar seru. Oke. Kawan nih lah itu. Sini, dari sini aja. Kenapa dipotong tiga-tiga ya? Kan tadi saya ada bilang ya, yang lokal juga kalau dipotong atas ya, nutrisinya berlebih pasti keluar bunga. Iya bener. Ini kan saya sambung pucuk. Tumbuh. Saya potong semua yang lebih tinggi dari dia, biar dia tumbuh. Biar dia sendiri yang utama gitu ya Pak. Iya. Nah, ayo kita buktikan omongan saya. Apakah dia ada keluar bunga? Ukis pun enggak tahu. Nah ini? Oh iya. Ini buktinya. Nah ini sekarang di tanggal berapa Pak? Tanggal... Sekarang 11. 11 April. 11 April. 2021. 11 April. Wah ini nih ada satu. Ada berapa lagi? Ada banyak tadi saya lihat. Ukis enggak tahu ini. Ini karena untuk menyelamatkan ini nih. Untuk membaguskan top walking. Top walking pun udah saya potong pucuk nih. Jadi dia enggak lembek gitu. Tadi ada banyak saya lihat. Pak Ukis udah jago potong apa? Top walking ya Pak? Udah udah. Udah lulus. Kalau dia top walking lagi, mau nom Pak kita shoot? Bisa nanti. Bisa? Boleh? Boleh. Biar kita berani untuk lakukan juga nanti kelap. Ya tinggal satu. Saya sisain satu aja dah. Itu buah ya? Iya. Ayah itu ada buah. Ah ini bu. Ini baru saya potong nih tadi. Saya lihat. Berarti ini pemotongan pucuk Bapak yang keberapa? Pertama. Oh baru pertama. Nah ini kan dua naik. Iya betul dua naik. Nah ini saya korbankan yang satu potong setengah. Oh gitu. Biar dia sehat. Atas pun ya kita potong juga. Tapi dikit. Nah pertis kayak gini yang punya saya Pak. Potong Bu. Oh gitu ya. Udah, udah mati ya satunya. Saudaranya sebelahnya udah mati. Jadi tinggal dia ya Bu. Seharusnya dipotong. Dari awal ya. Dari awal ya. Karena itu kan akarnya belum sehat. Oh. Potong setengah itu artinya setengah dari capot yang sampai ke atas ya Pak. Ini tadi kan tingginya segini nih sama. Dia segini tadi. Ya udah saya potong separuh. Dibuang gitu ya. Ini dipotong setengah gini teman-teman. Saya lupa lagi Pak. Ini pun harusnya dipotong nih. Nih. Oh. Dipotong segini. Gitu kuncinya. Ini wajib nih dipotong nih. Kalau enggak ini sebur nih kurang. Oh. Ya duluan kan dari sini nih. Nutrisnya belok sini duluan. Oh iya. Dari pada ke atas. Bener banget. Kebanyakan kasus sih seperti itu. Banyak orang enggak tahu di situ. Iya ya Pak. Bener juga ya. Iya. Jadi kita tinggalin aja satu. Tetap itu wajib dipotong. Sebentar saya ambil gunting Bu. Iya Pak. Logikanya sebenarnya sederhana ya. Gitu ya. Sederhana. Tapi kita kalau udah ngalamin sendiri di kebun kita. Baru kita enggak ada ilmunya. Baru kita panik sendiri. Di sini Bu. Saya kasih praktik yang ini. Nah ini kan satu kasus ini. Kurang sehat kan dua-duanya. Betul. Nah supaya cari dia supaya sehat. Salah satunya. Walaupun ini terpisah. Ini sebenarnya terpisah udah nih. Iya. Kita lihat aja mana yang paling bagus itu yang kita tunggu. Nah ini bagus nih. Ini kurang sehat nih cabangnya terlalu baik seperti ini. Walaupun udah beberapa kali sih potong kucuk. Nih. Ini Bapak potong ya. Udah sering. Ini Bapak potong juga ya. Tapi kurang sehat seperti ini. Yaudah kita wajib separuh dari dia. Supaya saudaranya yang sehat. Iya. Tuh. Seperti itu aja. Oke. Kita lihat hasilnya. Udah. Jadi pertimbangan itu mesti jalan juga ya Pak. Iya Pak. Kita mesti jalan. Enggak asal-asal aja. Enggak asal-asal aja ya. Sampai kita jalan ke sini. Nah tuh ini Bunda. Baru keluar bunga. Baru April ini? Iya. Bulan April ini. Tuh. Tuh. Oh di atas. Oh di atas. Tuh teman-teman. Ini Mas Ana. Nah sekarang perjuangannya. Bagaimana mempertahankan bunga ini. Supaya dia berhasil menjadi buah gitu kan ya Pak. Benar. Karena tidak gampang ya Pak. Iya. Nah mempertahankannya. Bapak tekniknya sekarang pakai. Arang. Berikut arang. Sama garam. Garam kasar sebulan sekali. Oh dimajuin ya. Iya. Dimajukan. Sudah. Berbunga. Generatif. Generatif. Garam kasar. Kita lakukan. Enggak. Kalau udah berbunga aja itu. Nanti setelah bunganya udah jadi buah. Balik lagi satu setengah. Iya. Oke. Seperti itu. Ayah ini disorot nih. Ini pakai briket arang. Arang batok kelapa ya. Bukan arang kayu. Oh. Arang batok kelapa. Ini kan arang kayu Pak. Bukan. Ini briket. Ini briket ini. Iya. Tapi dari arang batok kelapa nih. Pak kalau pohon segede gini. Berapa genggam garam kasarnya dalam rangka? Satu kilo. Oh memperkuat bunga. Bunga. Iya. Satu kilo. Briket arangnya. Briket arangnya hari itu saya taruh ini 20 kilo. 20 kilo. Satu kilo garam 20 kilo briket arang. Inilah upaya kita untuk mempertahankan bunga. Benar. Kita lihat lagi sana. Pak kalau. Misalnya tadi itu Pak dari briket batok kelapa. Setelah hancur. Dia pres ya Pak ya. Iya. Oh. Kan ada bakteri kita. Kita pakai organik. Mereka yang kerja itu supaya betul-betul mengandung kalium dan kalsium. Oke oke. Saya pikirnya kalau misalnya briket arang batok kan tipis-tipis harusnya ya Pak ya. Iya. Enggak lah. Kan ini briket ini kan dari. Bukan bukan yang briket. Maksudnya yang asli dari batok kelapanya sendiri kan. Oh iya. Yang tipis-tipis itu. Benar. Seharusnya dia direndam di air pakai air siram. Oh gitu. Tapi saya cari mudanya aja takut mereka lupa. Oh iya banyak yang ini ya. Iya. Mereka ingat gitu Pak. Jadi biar pas ya udah saya taruh aja di bawah pohon seperti itu. Jadi hanya dua itu aja Pak rumusnya Bapak nih. Iya. Untuk mempertahankan bunga. Iya. Oke. Itu aja. Kalau pupuk generatifnya itu tiga bulan sekali juga ya Pak ya. Eh bukan ya. Kan kita kan pakai pupuk generatif pada saat dia udah berbunga. Itu ada pengulangan gak nanti? Enggak. Satu kali kasih aja. Satu kali aja. Udah cukup. Udah keluar dia udah jangan lagi. Jangan lagi ya. Jadi kalau kita taruh lagi dia terus-terusan keluar malah pohonnya yang stres. Oh. Saya udah alami yang situ. Pernah Bapak lakukan ya? Ini sama nih. Ini gak kena. Iya. Oh ya itu Pak bunga Pak. Iya. Nah yang Ibu bilang itu saya udah lakukan. Itu. Ini sama ini. Bapak ulangin. Setelah tiga bulan. Malah dia rontot. Malah dia jadi stres. Jadi satu kali saja. Cukup. Satu kali ya. Jadi rupanya organ. Gak susah-susah kali. Gak usah terus. Ini yang Bapak bilang jerami. MPK. MPK alami. Empat bulan sekali. Empat bulan sekali. Tapi saya agak kesulitan karena Bapak deketnya sama sawah sini ya. Karena kan banyak sawah Ibu. Iya. Cuma sekarang lagi gak ada yang panen. Ya pas panen Amir. Jadi pas panen ya. Mereka kan pas panen sampai. Eh mulai tanam sampai panen kan. Sampai ada ini kan. Sekitar empat bulan. Bener-bener. Cycle nya sebenernya dapat. Iya. Ikutin aja mereka. Ini berarti seperti tembaga ya Pak. Iya. Makanya agak keriting ya. Iya. Saya kira keritingnya. Gara-gara kurang sehat. Ternyata. Ternyata ciri khas. Ciri khasnya begitu. Itu potong pucuk. Makanya cakep. Oh. Kita lihat yang hasil potong pucuk hari itu Bu. Ini apa seperti tembaga juga Pak? Bukan. Kalau yang daunnya. Kalau ini. Saya lupa ini. Nah ini daunnya kenapa begini nih Pak? Oh ini salisur. Salisun. Terus. Tapi ini keluar terus loh. Terubusnya. Sementara yang lain kok kayak kekuning-kuning. Ya tadinya akarnya. Masalah? Iya. Di atas tanah. Oh. Kurang ditimbun. Kok itu kenapa di sana Pak? Itu lagi ngerjaan apa itu Pak? Oh itu lagi dongkel. Lagi dongkel yang dongkelan. Oh justru di dongkel, dibongkar punya Bapak? Iya. Di dongkel itu kan terlalu dekat. Jadi ada situ satu yang saya bongkar. Saya ingin tahu. Oh. Supaya dapat ilmu juga. Ya udah ini pindah ke sana. Oh. Belajar terus ya Pak? Iya. Saya belajar terus. Banyak korban. Nah ini. Hasil potong pucuk yang kemarin. Coba ya. Jadi saya dekat dong? Lihat ya udah mulai. Ini yang kita potong. Potong pucuk. Pucuk. Iya. Sebulan lalu. Kayaknya kurang dekat. Lihat ya batangnya udah mulai besar. Jadi tiga bulan ini baru sempurna. Ke atas. Ini mesti dua bulan. Udah seperti ini. Nah. Lihat nih. Terubusnya. Pak saya ada satu bibit lagi yang dari Bapak tuh. Yang kemarin Bapak ganti tuh kan. Saya belum tanam Pak. Waduh kenapa gak cepat ditanam Ibu? Tapi kan gak apa-apa kan Pak? Gak apa-apa sih ya. Lama lah perkembangannya. Nanti dia stres. Sembuh. Udah sembuh kita tanam stres lagi nanti. Secepatnya aja tanam. Oke Pak. Gak usah tunggu-tunggu. Apa namanya? Gak usah tunggu-tunggu. Taruh lama ya? Iya. Oke Pak. Saya mau ikut nanam soalnya. Saya mau aplikasikan sejengkal-sejengkal itu Pak. Iya. Sepertembaga ya Pak ya? Iya. Ini umur satu tahun. Satu tahun tiga bulan kalau saya gak salah ya. Dari 40 cm. Nah itulah bekas saya potong tuh. Yang sejengkal-sejengkal dari tanah. Udah saya buang. Ini juga udah mulai lakukan. Ini pruning-pruning tunas air. Ini mau nanya Pak. Iya. Kalau misalnya batang yang ini ya Pak. Iya. Batang yang ini. Cabang. Cabang yang itu. Cabang yang itu. Ketika dia masih berumur satu setengah meter. Pohon ini itu tingginya di posisi mana ya Pak? Dulu waktu pohon ini masih satu setengah meter. Masih satu setengah meter. Di atas. Ini. Jangan salah ya. Pohon ini. Contoh ini kan cabang paling bawah. Iya. Dulu. Ini ini ini. Itu dipotong? Ini. Ini kan gak naik dia. Banyak teori orang ini pohon ini kan naik gitu. Itu yang saya maksud Pak? Bukan. Pohonnya dari atas. Tumbuknya dari atas. Bukan dari bawah gitu. Naik gitu. Bukan. Ini buktinya. Gak naik-naik. Ini. Bekasnya. Pertama. Pak. Bapak potong itu berarti tetap setelah pohon berusia setahun lebih. Setahun. Kalau sebelum di bawah. Eh sebelum setahun. Jangan. Jangan. Makanya jangan air pohon saya cepat besar. Gak ada setelah saya lihat. Oke. Cepat sekali ini. Ini 40 cm dulu. Itulah. Cabang pertama awalnya ini. Kalau ada orang bilang nanti cabangnya kan bisa tinggi. Iya. Itu yang saya maksud Pak. Bisa naik. Inilah buktinya tetap segitu. Bahwa tetap aja dia di situ. Yang naik itu. Atas ya. Karena kan gini Pak. Orang kan selalu berusaha mempertahankan bagaimana cabang sedekat mungkin dengan tanah. Tanah. Jadi ketika buah itu. Pohon durian itu berbuah. Ya kan. Orang kan sesuatu yang amazing ya Pak ya. Kalau misalnya melihat buah duriannya itu dekat dengan tanah. Dekat dengan tanah. Oh. Saya juga ada hari itu yang panen ini. Ini teorinya seperti ini. Ini cabang terbawa kita bilang. Sekarang. Ya. Tangke segini. Segini kanjaknya. Buah dibawah lagi. Nah buahnya semana. Ya. Udah mau nyentuh tanah kan. Benar nggak. Jadi ketika buah itu udah. Kalau di atas tanah masih bisa. Tapi kalau dia udah nempel ke tanah. Bisa jadi busuk. Busuk. Rasanya pun udah aneh. Karena dia kena awa-awa panas itu tanah. Betul-betul. Berarti sebenarnya idealnya mempertahankan. Tangke paling bawah itu Pak. Berapa meter Pak? Sekitar setengah meter. Setengah meter. Iya. Sekitar gitu. Benar. Ini lah contohnya. Lakukan itu setelah setahun. Setahun. Jangan sekarang dulu. Oke. Untuk membuktikan itu. Ini saya biar ini. Ini saya ingin tahu. Oke. Ini saya tetap biarkan. Satu jengkal. Ini kita lihat nanti buahnya kalau jadi. Busuk apa enggak. Biar kawan-kawan pernah tahu kan. Biar pada ngerti. Semua belajar ya Pak. Iya. Terubus nggak pernah berhenti ya Pak. Enggak. Ibu datang hari itu terubus. 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 Dia ada waktu berhenti. Nah ini berhenti. Kita tunggu. Kalau satu minggu dia nggak terubus. Terus. Apa masalahnya. Cari tahu. Langsung cari tahu. Kalau saya sih. Biasanya langsung saya siram air baking soda sama Bintaro itu. Akar. Oh. Akar karena pupuk kan tetap cukup. Oke. Jadi akar. Akarnya bisa jadi kena rayap. Iya. Atau. Jamur. Atau jamur akar. Jadi jangan sempat dia terserang dulu baru kita obatin. Oh jadi gitu ya. Kenapa ini nggak terubus selama seminggu. Langsung buru-buru treatment. Siram aja. Siram air baking soda dengan Bintaro. Iya. Udah itu kuncinya. Sekarang saya kan ilmunya masih dikit nih Pak. Jadi kalau di kebun tuh. Misalnya. Bu ini kayaknya masalah nih. Ini langsung cek aja pH nya berapa. Terus. Udah dibikin kolam kecilnya belum gitu. Terus. Ya kalau memang ini ya perlu rawat B1 ya rawat B1. Itu aja dulu udah ilmunya. Iya. Bisa. Udah bagus. Jadi. Dengan kondisi daun seperti ini. Ini masih ini ya Pak ya. Jenisnya. Makanya kok saya ngeliat ada yang saya beli dari Bapak gitu. Ya kayak keriting-keriting. Bandingkan dengan babor. Bandingkan dengan. Kalau dia nggak keriting perlu dicurigain. Berarti bukan super tembaga. Iya. Berarti palsu. Oke oke oke. Nah itu contoh coba di sud itu. Orang bilang kan. Sembunyi hama. Itu tugasnya ayam tuh. Nyari hama. Itu aja kemenangan ya. Tapi kalau udah berbunga. Dia patok bunga kita. Itu yang bahaya. Itu kan mereka cerit makan tuh. Udah dapat anak yang sana. Dapat apa itu. Ayam ini juga perlu juga ya Pak. Perlu. Dan mereka ceker-ceker gini. Kan cepat hancur juga. Betul-betul. Betul-betul. Natural lah ya semuanya gitu ya Pak. Iya natural. Alami semua. Berbunga. Berbunga. Begitu dia udah mulai keluar bunga. Masih kandang. Saya heran. Mungkin ada aroma-aroma tertentu. Yang buat dia menarik. Tentar ya Pak. Iya. Seperti itu. Jadi trubus itu gak boleh berhenti. Kalau berhenti dia seminggu. Langsung cari tahu. Ada masalah. Kenapa dia. Awal selamatkan akar. Dengan air Bintaro dan bikin soda. Cek PH kalau di tempat kita. Karena kadang-kadang masih kerendam-kerendam ini. Drainasenya masih kita harus. Ingat ini Bu. PH tanah yang bagus untuk durian. Bukan 7 sebenarnya. 6,2 ya Pak? Bukan. 5. Mulai 5. Sampai ke 6. Oh gitu. Itu yang paling cepat. Oh yang bilang 6,2 Pak. Benar itu Pak. Yang mana Pak. Jadi. Jadi Bapak. Ibu. Ibu. Tunggu. Saya tanya gini. Ibu lihat di pohon di kebun saya ini gak? Umur 2 tahun. Malah udah ada yang berbuah. Iya. Ya udah. Ibu percaya yang tanah pasti. Maksudnya gini Pak. Saya percaya. Cuma saya. Bapak jadi pertahankan PH tanah. Di 5 sampai. 6. 6. Iya. Oh gitu. Kalau masih 5 saya gak pusing. Tapi kalau udah dibawah 5 itu baru. Baru kasih dolomit. Iya. Dolomit pun gak saya tabur lagi sekarang. Ke air. Semprot. Ke air ya. Jadi kan penyiraman kan udah ada kandungan dolomit. Jadi kalau di bawah 5 baru Bapak panik ya. Iya. Baru-baru kasih dolomit ya. Oh oke oke oke. Kalau 5 gak apa-apa. Untuk durian ya. Wah saya ilmunya masih 6,2 Pak mestinya. Ternyata gak begitu ya. Enggak. Jangan. Itulah yang kita berlebihan pakai. Dolomit itu ya Pak. Dolomit tanah jadi rusak. Oke 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 oke. Ini ilmu baru lagi nih. Seperti itu. Seperti itu. Nah itu lihat. Padang makan kan lah. Berarti ada yang diambil di situ ya Pak. Iya ulat belalang. Hama apapun. Pak kalau kayak POC saya pernah nonton video Bapak Pak. Bapak pernah ukur PH dari POC. Itu kan pada rendah. Itu POC-POC itu masih Bapak pakai apa enggak? Enggak lagi ya Pak. Enggak. Udah enggak lagi ya. Enggak lagi udah saya gini aja. Kita simpulkan dengan BU8 gitu ya Pak. Iya POC dari situ aja saya masukin ke air. Itu jadi POC. Kita lihat Bu ini. Ini kemarin baru panen. Iya. Saya bikin berbuah terus. Taruh lah orang bilang. Karena Kiojai. Kiojai kan mangga. Oh. Kiojai kan genja katanya. Oke kita lihat yang bukan Kiojai. Ini berbuah terus. Enggak pernah berhenti. Nah ini namdung. Agak mulus daunnya. Enggak terlalu gelombak. Nah ini. Ini bukan Kiojai ini. Buktinya. Baru aja dipanen nih. Ini berbuah lagi. Karena saya potong. Enggak pernah tinggi pohonnya. Jadi. Diat. Energi dia. Kebuah. Tidak untuk pertumbuhan lagi. Lari lah dia kebuah. Ini nih. Kan jadi nih. Ini nanti sebentar lagi nih nyusul. Seperti itu Bu. Jadi. Ada teknik-tekniknya. Dan sebenarnya. Kalau dipikirkan secara logika. Logis juga gitu ya Pak. Kalau dia nutrisi. Kemana lagi dia larinya. Kan gitu. Kalau nggak tumbuh tunas ya buah. Buah. Nilai pembentukan cabang saya. Ini coba kita lakuin. Pak. Di umur tanam. Tiga-tiga bulan. Satu setengah meter gitu. Udah boleh nggak kita lakuin gini? Udah. Udah. Udah boleh? Boleh. Coba. Pak boleh terangin nggak Pak? Nanti habis di sini saya mau lakuin. Ini ya. Ini kan tadi lurus nih cabang nih. Seperti ini. Ini lurus. Dari sini Pak. Seperti ini. Ini kan lurus nih. Oh. Ini. Ini tadinya seperti ini. Betul-betul kayak gitu. Kayak begini kayak. Kita tarik. Kita ikat di tengah. Seperti ini. Udah. Ini kan longgar nanti bisa dikencangin lagi. Lama-lama kencang. Pakai patok di bawah. Benar. Nah. Nanti yang ujung ini di sini. Dia naik ke atas. Iya. Jadi dia set. Nah. Jadi. Kita usah kan nggak ketemu sama ini. Ini kan cuma berapa meter jaraknya. Iya. Betul-betul. Ini udah dimulai. Ini udah mulai naik. Tuh dikat. Oke. Seperti itu. Nah. Untuk pembuktiannya yang saya bilang. Mungkin teori kan. Gini. Pak. Pak. Ini kan sudah berbentuk ya. Iya. Bagaimana dengan yang ini Pak? Yang mana? Yang ini. Gak usah. Sebentar lagi itu kita potong. Oh. Potong setengah. Potong setengah ya. Paling-paling. Supaya yang. Ini bagus dan cabang itu turun. Ini seharusnya dari kecil nih ditarik. Ini. Oh tapi ini mesti bisa ditarik. Kalau mesti bisa ditarik. Jangan dipotong. Oh tapi kalau sudah tidak bisa lagi ditarik. Potong separuh. Potong setengah. Segini paling nggak dia. Pak. Misalnya. Idealnya. Satu batang yang kita sudah bentuk di bawah. Gitu. Tiba di tangkai di atasnya lagi. Ranting di atasnya lagi. Misalnya mengarah yang sama. Itu berapa jaraknya Pak? Kalau itu sih gini aja. Itu kan banyak teorinya. Jadi. Kita kasih teori pun. Belum banyak bantahan-bantahan lagi kan. Ini teori yang akurat ini. Saya bilang. Kita sebelum. Tentukan cabang itu berapa jaraknya. Kita menghayal dulu di cabang itu keluar buah kira-kira kena nggak. Jadi teori buah ya Pak ya. Iya. Buah. Teori. Berbuah. Buah. Batangnya dari buah. Iya. Tapi misalnya kita percintaan terapa besar buah itu Pak. Cabang di bawah kena nggak. Oh betul. Kalau kena potong. Kalau nggak. Tapi dipilih cabang yang paling bagus. Ini sisa. Nah kan ada cabang kita arahin. Bisa arahin. Kita bisa belok. Kita belokkan gitu. Jadi dia berbuah pun nggak kena cabang yang dibawa. Itulah. Ini lah. Kan saya belokin ini Bu. Tapi misalnya kita kasih gap juga ya Pak ya. Misalnya batang. Misalnya dua. Kita kasih gap lagi kan. Iya. Iya. Terlalu tinggi 20 cm. Terlalu banyak buang cabang nanti. Ini contoh. Tadinya. Oh iya. Kayak belok gitu ya. Ini lurus. Ini lurus kena sama ini buah-bahan. Nah itu kita belokin. Ini kita belokin. Kesini. Ini kan bekas belok ya. Ini belok. Belokin itu. Tarik ke sana. Tarik kelempelan ini. Dikat. Dari baby. Dari baby. Iya dari baby. Dari kecil. Jadi di belok. Saya potong ini biar lihat. Nah tuh. Belok kan. Oh teman-teman. Ini dari atas sini belok sekali. Kalau dibiarkan. Jadi kalau berbuah kan nggak kena. Iya. Kalau materialnya ini nggak mungkin seperti ini. Dia tadinya gini ya Pak. Iya. Bapak belokin di sini. Saya mau dibuang. Cabang yang bagus dibelokan. Gini ya jadinya gitu ya. Iya. Ini buah sini. Ini buah sini nggak kena. Nggak kena. Ini nggak mungkin seperti ini naturalnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia mau seperti ini. Jadi ditentukan. Jadi dipaksakan. Dibelok. Dibelokin. Semenjak dia kecil. Iya. Seolah-olah dipaksakan di belok. Ya. Hasilnya dia belok dengan sendirinya. Nah udah alami. Wah. Udah belok. Nah jadi ini kan tadi ini. Ini contoh ya. Kalau saya potong ini. Balik lagi ke sini ini. Kena main ini. Double. Ya kita ikat lagi. Kita belokin lagi ke sini. Oh. Ini kan. Ini. Coba dilihat dari sini. Itu baru jelas ini. Kalau nggak kena ini. Kena cabang yang di bawah kan. Nah jadi saya belokin lagi yang ini. Cabang yang ini. Bapak itu belokin? Iya. Itu di ikat ke sana. Itu di ikat di bawah ya. Talinya disorot coba sama ini. Udah nggak hujan kok ya sini Bu Ambe. Biar nggak repot. Sini Bu. Dan untuk belokin cabang sebenarnya nggak di ikat pun. Gampang. Kita mau belokkan ke mana cabang ini. Mau belokkan ke kanan. Bapak belokkan kanan gini. Cabang yang sebelah sini botain. Jadi dia kan berat sini. Oh otomatis dia ke situ. Iya. Itu aja tekniknya. Kalau pun tidak mau terlalu kita ikat. Benar. Tapi pembelokan itu Pak ya. Tidak boleh menggunakan kayu ya Pak. Tidak boleh. Luka. Wajib pakai tali. Tidak boleh kayu. Oke. Luka dia. Berarti Bapak main-main yang bawa-bawa sini aja ya. Iya. Atas ini biarkan aja. Nanti main lagi atas. Oh nanti ada waktunya. Iya ada. Kalau semua kita paksa bro. Dia bisa stress juga. Stress. Oh. Jadi ini Bapak bawa dulu. Setelah Bapak lihat. Setengah lah setengah. Setelah Bapak lihat kira-kira sudah bisa. Atas mulai lagi. Berarti Bapak copotin talinya semua. Baru yang atas kita kerjain. Ini kan udah saya copot nih talinya. Nah. Ini dia nih belok-belok. Ya hasilnya ini Pak. Ini juga harusnya. Tadinya dulu Bapak belo-beloin nggak ini? Iya. Semua. Iya kan. Lihat tuh kan. Ada space-space. Ada space-space untuk buah nantinya ya Pak. Ini loh Ayah. Ini kan. Itu hasil ya. Itu hasilnya tuh. Dua-dua tahun. Iya juga ya. Pak Bapak mulai melakukan pembelawan-pembelawan ini di usia berapa sih? Maksudnya apa adakah statement nanti. Woi kalau jangan terlalu. Pemumpukan kedua. Oh. Berarti umur berapa? 6 bulan. 6 bulan? Iya. Semua. Makanya saya tadi pas lihat. Oh iya sih belokan ini pasti nih. Cabang atas ke bawah nggak kena kalau ada buah. Jadi teori yang satu, nol, 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 satu katanya itu nggak berlaku kok bagi kita. Ya kita belokin cabangnya biar nggak kena. Jadi Bapak memang maintain satu per satu pohon. Iya. Makanya saya perlu orang banyak. Ini bukan soal penyiraman doang. Bukan ibu semua. Ini bukan soal pemumpukan doang. Ini soal pembentukan cabang ke depan. Dan ini kan nggak kerjaan sebentar nih. Paknya harus dipikir. Benar. Jadi kan makanya saya waktu vlog pertama ibu. Saya bilang masih banyak lagi ilmu di sini. Betul. Iya. Tidak saya buka ya. Kalau orang tanya saya buka. Karena saya lupa jelasinnya. Iya makanya saya bilang. Sebenarnya kalau banyak orang bertanya ilmu itu justru keluar. Iya. Detailnya dari airnya 10 item ada itu. Betul. 10 item. Dari air. Air itu durian memang perlu air. Iya. Tapi berkelebihan air juga nggak bisa dia. Iya nggak bisa. Busuk akar. Nah ini yang udah mulai terlihat kali jelas nih. Oh ini ya. Ini yang hasil bentukannya apa ya? Iya. Dia lurus. Nah baru di atas naik. Jadi nggak ketemu sama ini. Lihat tuh. Semua seperti itu. Ini. Ini tadinya lurus sama ini. Kita belokin. Jadi nggak ketemu. Kalau nggak kan ini pasti dibuang nih. Kan sayang. Nah kita belokin jangan di bawah ini. Kena dia kalau dibelokin di bawah situ. Jadi ini kan beda. Jadi kalau berbuah dia nggak kena. Nah itu teorinya. Jadi sebelum kita lakukan pembentukan. Kita pikir dulu dia berbuah. Kayak mana. Kena nggak cabang bawah. Makanya aku bilang. Wah kalau begini Mak. Ini bukan soal pemupukan. Ini bukan soal penyiraman doang. Iya. Bukan soal penyemprotan satu minggu satu kali. Kalau itu sih. Banyak. Banyak sekali detailnya gitu loh. Di grup pun sering. Saya bilang. Saya bilang. Tapi banyak yang tidak. Menyimak. Ini soalnya ini Pak. Iya. Ini kesini kan sama ya Pak. Iya. Ini kesini kan bertiga ya Pak. Ini kesini kan bertiga ya Pak. Benar. Apa yang bakal ada yang diobat? Pak korban kan. Saya bilang yang ini bakalan dikorban. Karena. Coba lihat dari sini. Betul. Karena ini. Udah mulai belok kesana. Benar. Ini. Ini tidak sama. Dia belok. Dari sini. Lihatnya coba. Sot-sotnya. Ini kan kesini. Ini kesana. Jadi tetap gak kena buah nanti yang ini. Jadi dari tiga saudara ini. Ini yang Bapak rencanakan. Buang. Buang. Iya. Karena ini. Gak kena sama atas. Iya. Kesana. Ini kesini. Tapi ini masih perlu pembentukan atau ini sudah jadi? Belum. Masih pembentukan. Nanti ke depan Bapak akan lakukan pembentukan. Iya. Ini tuh miringin kesana lagi. Yang ini yang kita buang. Supaya dia berat kesini. Iya. Oh. Gitu. Dengan tidak ditarik. Dengan tidak ditarik. Bisa manual. Iya. Karena berat di sini dia ya. Kesana dia beratnya. Yang ini kita buang. Supaya dia berat kesana gitu ya Pak. Nah ini jadi beratnya kesini nanti. Oh. Seperti itu. Praktek langsung nih. Kuliah kerja nyata. Nah ini sebenarnya kan udah mulai belok. Tapi. Nanti kita lihat ke depan. Seharusnya ini dibuang nih. Jadi dia. Apalagi karena air. Ini Bapak belokan ke kanan ini. Iya. Kesini. Iya. Nah itu. Wah ini mah pohon durian kita. Mesti kita lihat satu-satu ya. Karena shape nya kayak mana. Enggak lah. Kalau udah ngerti. Udah tahu kita. Tinggal praktekin mah. Orang kerja. Betul-betul. Tapi artinya gini Pak. Betul-betul detail. Satu pohon satu pohon. Penghandelannya. Iya. Ini umur. Hampir satu tahun setengah. Kita bilang lah. Satu tahun setengah ini. Umur. Tapi lihat talinya. Udah saya buka semua kan. Oke. Kayak ini. Ini harus wajib dipotong aja. Kalau enggak nanti kecekek dia. Oke. Makin besar dia ya. Iya. Dan kita pun lupa gitu kan. Pak pohon. Kita banyak yang lain gitu kan. Nah perhatikan tuh. Gini baru ke atas kan. Iya. Cabangnya ini. Semuanya seperti itu. Teman-teman. Ini kita sediajarin Pak Hengki. Mengenai potong pucuk. Tadi. Di awal. Kemudian. Mengenai pembentukan cabang. Nah. Kita akan tetap secara kontinu. Belajar dari Pak Hengki teman-temannya. Dan akan kita update di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti video kami kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa untuk subscribe ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.